Kita awal informasi pertama, pemirsa pasca aparat keamanan gabungan TNI-Polri merebut distrik homeo kebupaten yang terjaya dari organisasi Papua Merdeka. Selanjutnya, upcam gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi jenasa almarhum Alexander Parapak, korban penembakan OPM. Pada tanggal 30 April 2024 yang lalu, OPM pimpinan TNI-Tipagauk melakukan penyerangan terhadap Polsek Homeo dan mengakibatkan seorang remaja bernama Alexander Parapak meninggal dunia. Almarhum Alexander merupakan warga pendatang dari suku Toraja yang lahir di Makale, Sulawesi Selatan pada 20 tahun silam. Akibat penembakan OPM, almarhum Alexander meninggal dunia dan disemayamkan selama hampir lima hari lamanya di Homeo. Pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pagi, upcam gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi jenasa almarhum Alexander dari distrik homeo menuju kebupaten Mimika. Proses evakuasi tersebut menggunakan sarana helikopter gabungan TNI, Angkatan Darat, dan Polri. Upcam gabungan TNI-Polri melibatkan satu wajah jajaran Kops TNI-HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus Damekartens, serta personil Puspenerbat dan TNI Angkatan Udara di bawah koordinasi Kogab Wilham III. Dalam proses evakuasi tersebut, selain jenasa almarhum Alexander, upcam gabungan TNI-Polri juga berhasil mengevakuasi tiga orang warga pendatang yang akan kembali ke kampung halamannya, yakni seorang guru dan dua orang anak-anak. Operasi evakuasi dari wilayah distrik homeo merupakan kegiatan kemanusiaan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif, gudang mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua. Dari Timika Papua Tengah, Nathan Making, Ainews melaporkan.